Sehingga mereka membuat kita jadi seperti ini, ditambah dengan dugaan kita ada upaya sistematis yang diduga dilakukan oleh keluarga Peggy, mohon maaf ini, melalui orang tuanya, melalui Peggy sendiri. Nah, ditambah dengan pengacara si Beling-Beling yang sampai sekarang saya lihat tidak jelas kemana arahnya. Misalnya, saya menolak kalau 5 terus kalah yang 1, di mana logika hukumnya? Katanya senior, maksud saya. Saya mohon, kalau bisa dalam perdebatan-perdebatan begini, mbok datanglah dia. Jangan berbicara di media sosial, karena itu one way communication. Tapi kalau kita diskusi begini, kelihatan maksud saya apa? Saya dibully netizen, tidak apa-apa. Yang penting bagi saya adalah jelas siapa pelakunya. Kalau polisi ternyata salah tangkap, hukum polisinya. Tapi kalau ternyata Peggy, hukum Peggy-nya. Clear. Karena itu untuk Indonesia dan kebaikan hukum untuk Indonesia. Itu jelas. Dan saya, dan saya, saya tidak pansos. Kenapa saya harus pansos? Orang semua kena rasman kok.